selamat menikmati saat cuci muka ya pertama tidak mencuci tangan tidak mencuci tangan sebelum menyentuh wajah itu sangat sangat ditarang yaitu tidak boleh karena tangan itu adalah sarana pengambil bakteri ya kenapa aku bilang kayak gitu karena segala sesuatunya itu kita pegang melalui atau menggunakan tangan ya entah kita menggunakan hp atau mengambil sesuatu dan kita gak tahu kebersihan dari sesuatu yang kita sentuh itu ya jadi kita harus benar-benar memperhatikan apakah tangan kita sudah higienis atau belum ya jadi saat kita ingin membersihkan muka itu sangat-sangat disarankan sekali untuk kita mencuci tangan sebelum kita mencuci muka kita ya karena dengan kita mencuci tangan kita terlebih dahulu berarti kita sudah menghilangkan bakteri yang ada di tangan kita terlebih dahulu ya karena kalian gak mau kan kalau kalian niatnya ingin membersihkan wajah kalian tapi malah menambah kotoran yang ada di tangan kalian ke muka kalian ya dan itu bisa membuat muka kita mudah berjerawat karena bakteri yang ada di tangan kita itu malah hindah ke wajah kita ya yang kedua yaitu sering menggontakkan si cleanser ya kenapa aku bilang kayak gitu karena biasanya kita itu sering tergiur dari rekomendasi teman kita atau kita melihat di instagram ya kita jadi tergiur untuk mengganti produk yang sedang kita gunakan ya dan itu tidak disarankan bukan tidak boleh ya tapi tidak boleh terlalu sering menggantinya ya kenapa karena biasanya yang kita produk yang kita gunakan sekarang itu udah cocok di muka kita tapi kita malah mengganti dan kita tidak memperhatikan kandungan yang ada di dalam produk tersebut ya jadi disini kita harus benar-benar memperhatikan kandungan yang ada di produk yang ingin kita ganti tersebut itu ya kita harus benar-benar memperjelas dulu apakah itu sudah cukup untuk nutrisi muka kita atau belum ya karena sangat tidak disarankan kita menggunakan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya itu cukup keras untuk muka kita ya jadi kita harus benar-benar berjali dalam memilih produk untuk mencuci muka kita ya ketiga yaitu terlalu sering menggunakan scrap ya disini kita tidak boleh terlalu sering menggunakan scrap kenapa karena penggunaan scrap yang terlalu sering itu bisa mengikis minyak alami yang ada di muka kita ya sehingga membuat muka kita menjadi lebih kering ya dan itu bisa menjadikan muka kita lebih terlihat kusam ya disini penggunaan scrap scrap hanya bisa digunakan maksimal tiga kali ya tiga kali dalam seminggu tapi kalau saran aku lebih baik kalian menggunakan hanya dua kali dalam satu minggu ya itu mudah pas banget yang keempat terlalu sering mencuci muka menggunakan air hangat disini kita tidak bisa terlalu sering mencuci muka menggunakan air hangat ya kenapa aku bilang kayak gitu karena air hangat itu juga tidak terlalu dibutuhkan oleh muka kita karena seperti yang kita ketahui bahwa jenis air ini fungsinya ada dua yaitu air hangat dan air dingin ya disini fungsi air hangat itu adalah untuk membuka pori-pori di muka kita ya terus fungsi air dingin ini untuk menutup pori-pori di muka kita ya jadi disini kita penggunaan air ini harus kita kondisikan sesuai dengan keperluan muka kita ya yang kelima terlalu kasar saat mencuci muka ya ini juga dulu aku sering lakuin kenapa karena aku berpikir saat aku menggosok muka aku itu aku juga tidak terlalu kuat menggosoknya aku cuma tapi agak-agak memang lebih kuat ya ternyata itu salah ya dan dulu aku berpikir kayaknya kalau aku menggosoknya secara kuat itu bisa mengangkat kotoran-kotoran yang ada di muka aku ya tapi ternyata itu salah ternyata kita itu tidak bisa terlalu kasar dengan muka kita karena muka kita itu sensitif ya dan saat kita menggosok terlalu kuat itu gak bagus untuk kulit kita ya tapi bukan berarti kita tidak menggosoknya ya kita seharusnya saat mencuci muka memijatnya secara perlahan kemudian kita bisa memijat sedikit-sedikit muka kita agar bisa membuat bisa lebih relax ya ke-6 tidak melakukan double cleansing ya disini yang ke-6 ini sering banget dilakukan oleh sebagian orang kenapa aku bilang kayak gitu karena aku juga dulu sering kayak gitu karena menurut aku dengan kita membersihkan muka kita menggunakan sabun cuci muka yang kita biasa gunakan itu udah cukup ternyata itu salah banget ya karena dengan kita hanya mencuci muka kita menggunakan sabun cuci muka yang biasa kita gunakan otomatis kotoran-kotoran yang menempel pada saat kita make up itu tidak bisa terangkat secara maksimal disini double cleansing itu sangat-sangat penting sekali untuk bisa membersihkan muka kita secara maksimal ya karena dengan kita double cleansing muka kita terlebih dahulu kemudian kita membilasnya menggunakan sabun yang biasa kita lakukan itu bisa membersihkan secara maksimal muka kita ya karena kalau kalian tidak melakukan itu otomatis partikel-partikelnya masih menempel itu bisa membuat muka kalian mudah kusam dan gampang berjerawat ya dan ini adalah penyebab utama muka kita gampang kusam dan mudah berjerawat ya jadi sangat disarankan sekali kalian melakukan double cleansing terlebih dahulu untuk kalian yang sudah make up seharian full ya biasa juga ada yang sampai memakainya tidur ya dan itu sangat-sangat disarankan sekali untuk melakukan double cleansing terlebih dahulu ya yang terakhir atau yang ketujuh yaitu terlalu sering mencuci muka ya pasti sebagian orang atau mungkin banyak antara kita yang berpikir bahwa terlalu sering mencuci muka itu bisa membuat muka kita jauh lebih bersih ya dan ternyata itu salah dan gak bisa terlalu kita lakukan ya kenapa aku bilang kayak gitu karena dengan kita terlalu sering mencuci muka itu bisa membuat muka kita kehilangan minyak alaminya ya dan itu membuat muka kita gampang kusam tapi bukan berarti kalian juga gak malas atau gak cuci muka ya karena kalau kalian malas juga mencuci muka itu jauh lebih parah ya karena dengan kita malas mencuci muka otomatis kotoran-kotoran yang menempel di muka kita akan terus menempel di muka kita ya dan itu sangat-sangat bisa membuat muka kita berjerawat dan muka kita terlihat kusam ya jadi seharusnya kita mencuci muka kita itu maksimal 3 kali dalam sehari ya dan 3 kali ini terutusnya untuk muka yang benar-benar berkeringat ya dan sudah melakukan aktivitas berat bagi kita yang tidak terlalu berkeringat atau tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat itu maksimal melakukan cuci muka hanya 2 kali 1 hari ya untuk yang hanya di rumah kalian bisa membilasnya menggunakan air saja ya oke 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 ya oke itulah video dari aku semoga video kali ini bermanfaat dan kalian suka ya kalau kalian suka jangan lupa tombol like buat aku terus kalian juga komen di bawah kalian mau aku buatin video apalagi selanjutnya kalian bisa komen di bawah ya terus kalian juga jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya kalian gak bakalan rugi kalau kalian nge-subscribe channel aku ya jadi aku subscribe nya dan kalau kalian subscribe channel aku kalian bisa membantu aku bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten ya dan kalian juga bisa bantu aku bisa lebih mengembangkan channel aku ya oke see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sampai ketemu lagi selamat menikmati